Inilah Masjid Hidayah Tunas yang berada di Kampung Panisan, Desa Sirnagali, Garut, Jawa Barat. Tampilan Masjid Hidayah Tunas yang dibangun sejak 20 tahun lalu ini, memiliki carak warna-warni menjadi keunikan tersendiri. Pasalnya, masjid yang berdiri di tengah-tengah perkampungan ini sempat viral di media sosial. Di bagian luar masjid, warna-warna mencolok seperti kuning, biru, merah, hingga hijau seperti warna pelangi ini tampak menghiasi tembok dan setiap sudut masjid. Selain itu, dinding masjid dan kubah pun dicat berwarna-warni, tidak seperti masjid-masjid pada umumnya, yang biasanya dihiasi dengan dua hingga tiga warna dominan. Meskipun dicat dengan beragam warna, namun tidak menghilangkan ornamen islami pada bangunan masjid. Terinspirasi dari sejumlah masjid di Malang dan di Madura yang terlebih dahulu dicat beragam warna, masjid di Garut ini pun mengikutinya. Dengan ornamen mimbar di bagian atap masjid dibuat bervariasi dan beragam warna, sehingga makin unik dan cantik. Pak Masa dulu ketika awal merintis mengatakan bahwa terinspirasi dari masjid-masjid yang ada di Jawa juga, karena Pak Masa itu jangan di Jawa, di Jogja. Selama bulan Ramadan, sejumlah kegiatan di masjid ini selalu diisi dengan ragam kegiatan keagamaan. Terutama mengaji. Anak-anak di lingkungan masjid Hidayatunas ini pun sudah belajar kitab kuning sejak dini. Suasana religi terasa pekat di pemukiman ini. Dari Garut, Jawa Barat, Arsal Ode, Jurnalis NTV melaporkan.